Ralusan orang berdesak-desakan mengantre bantuan paket sembako gratis yang dibagikan di halaman rumah pebadi Gubernur Kalimantan Timur. Seorang warga bahkan jatuh pingsan karena kepanasan dan mengantre lama. Pemerintah tetapkan 1 Ramadhan 1441 Hijriah jatuh pada Jumat 24 April 2020. Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud memperbolehkan digelarnya sholat rawi di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Namun dengan sejumlah pembatasan. Selain 3 informasi tadi kami masih akan menghadirkan beragam informasi baik dari dalam negeri maupun manca negara. Inilah CNN Indonesia Prime News selengkapnya bersama saya Meikri Syari. Informasi pertama malam ini dari Kalimantan Timur. Ratusan warga di Samarinda, Kalimantan Timur berebut bantuan paket sembako gratis. Polisi dan Satwa PP yang mengawal pembagian sembako sempat kewalahan karena warga terus berdatangan.